Halo guys, kali ini saya sedang berada di Masjid Kedemataram, Yogyakarta Jadi yang unik dari masjid ini adalah Arsitekturnya yaitu yang menggabungkan antara Agama Hindu, Buddha, dan Islam yang diperpadukan Sedemikian rupa sehingga menambah kesan estetik dan sakral itu sendiri ya teman-teman Menurut ceritanya untuk perpaduan arsitektur itu sendiri Itu sebagai bentuk toleransi pada saat itu ya teman-teman Masjid ini sendiri masih aktif digunakan Cuma kali ini saya tidak berkesempatan untuk masuk dalam bangunan intinya Karena memang saya kesini masih pagi Jadi hanya bisa menikmati di bagian luarnya saja Untuk bagian depan masjid ini sendiri itu ada kolam ikan Ya untuk masuk ke kawasan ini Teman-teman tidak dikenakan tiket masuk ya teman-teman Jadi cukup bayar parkir saja Bayar parkir di depan masjid Jadi teman-teman selain sebagai tempat kegiatan keagamaan Masjid ini juga banyak digunakan atau dimanfaatkan Masyarakat kayak gitu Sebagai tempat wisata sejarah, wisata edukasi, wisata seni Ataupun sekedar menikmati suasana dan pemotretan kayak gitu ya Nah di kawasan masjid ini sendiri itu Terdapat area pemakaman raja-raja Atau area makam raja-raja Dan juga sendang kayak gitu ya Sendang itu tempat pemandian Ini adalah gerbang menuju Ke makam raja dan sendang kayak gitu Nah sekarang kita memasuki area dalam dan belakang ya teman-teman Ya setelah teman-teman memasuki area dalam Nanti teman-teman diminta untuk mengisi buku tamu ya teman-teman disini Nah di area sini sendiri itu ada bangsal pengapit ler Dan ada bangsal pengapit kidul ya teman-teman Jadi bangsal ini mengapit pintu gerbang menuju makam raja-raja Ini adalah bangsal kidul dan ini bangsal pengapit ler kayak gitu ya teman-teman Nah dan ini sendiri adalah pintu gerbang makam raja-raja ya teman-teman Tapi sayang sekali ini ditutup ya teman-teman Jadi kita tidak berkesempatan untuk masuk ke dalam kayak gitu Di samping makam raja-raja itu terdapat sendang ya teman-teman Sendang seliran namanya Jadi sendang seliran ini sendiri itu dibagi menjadi dua Ada sendang putri dan sendang kakum atau putra ya teman-teman Kalau tidak salah Terima kasih telah menonton Nah ini adalah area sendang putri Dan ini gambaran sendang kakum atau putra ya teman-teman Jadi sendang itu adalah tempat pemandian kurang lebihnya seperti itu ya Bahasa awamnya seperti itu Ya menurut saya tempat ini tuh sangat cocok sekali untuk teman-teman yang sedang berlibur di Yogyakarta Karena memang tempat ini tuh vibesnya itu vibes kita seakan-akan kita kembali ke jaman dahulu Kayak gitu teman-teman ya Ya mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Jangan lupa untuk terus subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye